Kaladium, dikenal luas sebagai tanaman hias dengan warna-warni daunnya yang mempesona. Di Indonesia, tanaman ini lebih familiar dinamai dengan keladi. Beberapa bulan terakhir, keladi hias ini banyak diburu oleh para kolektor bunga dan diprediksi bakalan menyaingi aglonema yang memang lagi trending saat ini. Hai Mam, apa kabar? Dan video kali ini kita akan mengenal 10 jenis keladi yang sering kita jumpai di sekitar kita. Jangan kemana-mana, pantengin terus videonya. Check it out! Keladi Tri-Color Keladi jenis ini berbeda dengan pada umumnya. Adanya corak bintik-bintik berwarna pink dan putih menyebar di bagian daun. Letakkan tanaman ini di tempat yang penuh pencahayaan. Tanaman ini termasuk tanaman yang sangat unik karena memiliki daun yang lebar, ciri khas warnanya juga bagus. Keladi Neon Tanaman ini asli dari Amerika Selatan, bentuknya mirip dengan keladi Amazon. Namun tanaman ini lebih hijau. Tanaman yang memiliki nama ilmiah Kaladium SP ini memiliki daun yang berwarna hijau gelap dan pada tulang daunnya berwarna kuning neon. Dengan demikian, tanaman ini merupakan salah satu tanaman hias daun yang indah. Kaladium Galaxy Ciri-cirinya daun berbentuk hati, warna daun hijau muda dengan bercorak-corak berwarna merah muda, karakteristiknya menyukai tempat yang memiliki pencahayaan penuh. Tanaman ini juga sangat menawan dan cantik, tidak kalah dengan jenis keladi yang lainnya, dan sangat cocok untuk hiasan outdoor. Keladi Bercak Darah Kenapa disebut bercak darah? Karena keladi ini memiliki bercak berwarna merah menyebar di sekitar daunnya dan memiliki daun berwarna hijau, tulang daunnya warnanya merah. Bercaknya menyerupai darah di tengah-tengah daun seperti ada tumpahan darahnya, karena itu keladi ini disebut dengan keladi bercak darah. Keladi Red Star Sangat mudah mengenali keladi hias Red Star. Dari warna daun yang terdapat bercak warna kemerahan dan bagi beberapa orang membudidayakan di pekarangannya, ada pula yang menjadikannya sebagai tanaman hias. Kelebihan tanaman hias ini yakni memiliki kemampuan adaptik ketika ditanam pada semua tanah. Soal harga, keladi ini tergolong cukup terjangkau dibanding tanaman hias lainnya. Keladi Black Jack Keladi Black Jack yang permukaan daun bagian atasnya berwarna hijau tua dengan tulang daun berwarna merah dan permukaan daun bagian bawah berwarna semburat pink dengan tulang daun berwarna hijau. Sementara itu pangkal layan daun menyirip dengan ujung meruncing. Keladi Bicolor Keladi Bicolor Keladium Bicolor atau Keladi Bicolor merupakan jenis tanaman herba tahunan, memiliki daun warna yang beragam. Ada yang putih kehijauan dengan tulang daun hijau, hijau di tepi dan merah menyala di tengahnya. Ada pula yang hijau di tepi dan tengahnya pink dibayangi putih dan lain-lain. Batang pada tanaman keladi ini biasanya tumbuh horizontal seperti umbi kentang. Keladi Tisu Bukan hanya sejumlah bunga high class yang kini sedang menjadi primadona, beberapa bunga yang dulu seperti tak ada harganya, kinipun mulai banyak dilirik oleh para pecinta bunga. Keladi Tisu ini warnanya putih, ukuran daunnya lebar, tulang daunnya warna hijau dan keladi ini gampang sekali tumbuh, bahkan sering kita jumpai di hutan atau di dekat gor. Tapi warna putih keladi ini sangat cantik. Keladi Amazon Tanaman yang memiliki nama ilmiah Alokasia Amazonica ini merupakan salah satu tanaman hias keladi yang memiliki tampilan menarik. Daunnya berlekuk-lekuk menyerupai topeng pesta. Tanaman yang memiliki nama lain Amazon Elephant's Ear ini memiliki rusuk daun yang terlihat sangat jelas berwarna putih, kontras dengan dasar daunnya yang berwarna hijau keunguan. Dan ini dia yang terakhir, keladi tengkorak lokal hijau. Ciri utama yang dimiliki keladi tengkorak adalah warna daunnya yang pekat dengan garis yang kontras, membuatnya terlihat seperti tulang tengkorak manusia. Keladi tengkorak ini sangat unik. Lekukan daun akan terlihat sangat tegas dan menonjol menyerupai pola tengkorak manusia di bagian dada. Oke, barusan kita udah mengenal beberapa jenis keladi yang tentunya dapat mempercantik pekarangan rumah kita. Dan semoga ini bisa jadi referensi ya. Bisa dijadikan hiasan indoor maupun outdoor keladi ini. Terima kasih telah menonton channel ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye!